Hai tinggi corono wong itu bongsor terus panjang lebar terus didukung dengan kaki-kaki yang kaki corono wong jauhi bahan si aneh mas, bahan si aneh kuat itu kan bagus nah nama saya Sri Juana alamat di kisah tambah RT6 RW3 usaha yang digeluti sementara ada sapi kenak sapi satu produksi gendeng model bersama pertama modalnya harus ilmu ilmu harusnya ilmu didukung dengan model budget juga terus nanti didukung juga tekad terus pengalaman juga kalau saya ternak kalau mengenal sapi ya mengenal sapi saya 2016 setelah saya riset dari pekerjaan terus akhirnya saya berkernak dulu kecil-kecilan 2016 tapi kalau mulai saya lumayan ada berapa ekorin semenjak tahun 2019 Agustus kalau pula perawatan sapi di kandang saya biasanya saya pilih sapi itu pertama masuk kandang sapi itu saya jarak satu hari seandainya hari ini masuk paling besok baru saya injek vitamin untuk mengembalikan rasa capa itu sapi itu kan beda di pasar dan kalau datang itu kan pasti cacing nanti jarak tiga hari baru kasih atas cacing perawatan seperti itu nanti sepuluh hari saya akan coba cacing lagi terus 30 hari saya akan coba cacing perawatan itu terus kalau ya perawatan biasa pagi dicombor jadi sama dengan dulu tapi dimandikan terus kalau dimandikan bersih saya kasih comboran harus saya kasih rumput atau jerami sore nanti dimandikan makannya habis dicombor pagi kasih jerami terlalu habis dicombor sore saya kasih join nanti paling malam jam 10 jam 11 saya kasih jerami yang penting ada yang sesuai kriteria saya biasanya saya beli kalau harganya masuk pas ada dompet si dompet itu ada bisa saya beli yang dapat dari pasar juga ada dapat dari petani juga ada ada yang dari luar kota juga ada macam-macam kalau sistem penjualan saya targetnya di ibu lega tapi nanti ada biasanya ada sapi yang sudah anda prospek lagi biasanya saya pandai kandang saya kan kapasitas ada 12 cuma kemarin ada 15 yang keluar kemarin 12 ekor ada kirim Jakarta terus tegal terus diambil sama temen-temen juga alamatnya bisun tambah RT6 RW3 Karangasem Iwasari Grobohan nomor ternyata 085-325-321-221 sapi yang bagus itu sebenarnya semua orang memilih pasti bisa karena sapi yang bagus itu pasti dilihat dari jauh itu sudah kelihatan Oh sapi ini bagus tertarik dari bentuk warna terus tinggi coro-numong itu bongsor bagus ya itu terus panjang lebar terus didukung dengan kaki-kaki yang kekuatan menjauhi banci aneh aneh kuat itu kan bagus itu ciri-ciri yang saya bisa menopang berat badan yang maksimal suka kalau suka dukanya sukanya ya sapi terlihat sihat dipasih makan dia lahap itu ibu-iburan sendiri kalau dupanya itu ya kalau pas lagi sakit demam sampai dua hari tiga hari itu saya bahan pokok menggunakan somboran itu ampas ketila satu terus ampas tahu dua terus sama konsentrasi kalau tambahannya saya kalau sore ada kelecapan gedele terus ada kulit togi tambah itu kan ada tetangga saya yang produksi itu saya punya seru nanti ditambah sama bolar itu maksudnya aja tapi kalau pagi ya saya paling hampas tahu hampas ketila sama sentra adg yang paling besar saya pernah sapi kemarin ya kemarin yang keluar kemarin baru masuk 88 88 88 88 88 888 di kandang saya kalau nggak salah 39 atau 49 49 hari terus waktu saya mau kirim itu saya timbang beratnya satu ton 21 kemungkinan ada kenaikan sekitar 100-40 selamat di 49 tapi emang sapi yang seperti itu emang sapi yang dari petaninya itu mungkin kurang salah akhirnya di tempat yang baru biar dikuasimakan yang super enak dan super nutrisi yang tinggi akhirnya berat badannya lebih maksimal lebih pertama baru sekali kalau rata-rata rata-rata harusnya awal masuk sampai nanti sudah 1,2 1,3 satu setengah itu paling keliaran sekitar 7 bulan kalau 10 bulan tuh paling di total rata-rata 1,21 kalau perhari kalau perhari kalau sapi kalau sistem ya sekitar 30-40 kalau yang besar ini lebih mendekati 40-50 paling besar banyak-banyak dia dikasih 2 ember dia kayaknya masih kurang itu tambah lagi kalau saya gini Mas sedangnya satu-satu sapi hari ini saya trombol biasanya habis 2 ember ada salah satu sapi yang ternyata masih tersisa kelihatannya agak lesu biasa punya alat beli termometer saatnya suhunya dulu kalau suhunya kerja tinggi ya berarti kendala demam bisa suntik vitamin sama penurunan kalau ada yang sapi yang dulu pintang itu ya saya kasih suntikan injek juga seperti peradangan ikut Jopal tetap semangat jangan panjang jangan menyerah yang penting telahkan ya kita pulih dan yang terpenting itu berusaha dan hidup alamat menyerah hidup selamat menikmati